Oke teman-teman, kembali dari bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang lag part 2 dan intinya di part kedua ini kita akan bermain di baterainya dan sebagaimana yang telah kalian tau di part 1 ini saya masih menunjukkan game yang sama jadi kalian biar gak terlalu pusing ya, jadi biar gampang juga ngeliat perbedaannya dan di part ke 1 itu fpsnya Losaga ini yang saya ya di spek ini saya dapet 115, 115 kurang, pokoknya dari 100 sampai 115 lah ya dan disini bisa dilihat sendiri fpsnya cuma 50, jadi itu dropnya lumayan banget dan mungkin kalau misalnya kalian bertanya nih kan, bang kok game saya ngedrop fpsnya kok jadi tiba-tiba ngelag padahal awalnya enggak atau apa gitu nah itu ada kemungkinan kalian salah di baterai pak, ada salah settingnya dan langsung saja kita buka ya power optionnya dan disini bisa terlihat ya plan yang kita pakai atau plan yang saya sedang pakai ini adalah power saver jadi power saver ini sebenarnya gak saya rekomen sih kalau misalnya kalian main game atau rendering karena performanya gak sampai 100% paling ya 50 atau 50 sampai 75 deh performanya tapi kalau misalnya kayak kalian lagi kerja atau lagi presentasi atau kerjain tugas atau apapun ya kalian pakai power saver aja karena kalau kerjain tugas gak berat berat amat dan lebih hemat daya juga jadi kalian bisa hemat listrik tapi kalau misalnya kalian gaming atau lagi main game atau lagi render saya saranin pakai high performance ya jadi ya ini kita pilih saja dan bisa dilihat sendiri fpsnya ganti ya naik dari berapa tuh tadi 70 dari 60 sampai 70 ya sekarang udah jadi ke 115 lagi jadi udah normal dan itu doang sih sebenarnya gampang banget dan cukup segitu doang ya tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya rey dari tutorial berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax